Jadi relnya kesini, ke arah sini nih Melalui sini masih ada besinya disini Masih ada besinya ini disini terlihat Dengan lebar 1 meteran Lebih mungkin 1067 lebarnya sama Nah ini masih Kereta ini masih terus berberalok disini Masuk ke jalan raya lagi Menuju PLTA ke tengah Sekitar 700 meter dari sini Sekitar 20 tahun lalu saya pernah berkemah disini Sewaktu masih Lebih dari 20 tahun lalu Masih baru lulus SMA Dan sekarang disini Jalur relnya masih terlihat Dijadikan sebagai tempat wisata Ketengar Adventure Outbound Camping Ground Area Curu kembar Ketengar itu kalau dalam bahasa Banyumas artinya itu Terlihat, tertandai Atau ketahuan Sesuatu yang terkait dengan itu Ketengar Jadi tempatnya itu terlihat Tempatnya itu ketahuan Tempatnya itu tertandai Ketengar Artinya itu Dan jalur retanya melalui Jalur ini Dan disini lalunya sudah dicopot Dan tampaknya disana berbelok Ke kanan Ke arah PLTA ke tengah Dan itu kita bertemu lagi dengan Paset dulur saya Dari mana? Ini relnya disini nih Disini sudah tidak ada Tandanya lagi Tapi rel bednya masih Bisa kelihatan Terus kesana Jadi pembangunan ini dulu Memang membutuhkan sarana angkutan Karena waktu itu belum ada Jalan asfal Sehingga dibikinlah rel Meskipun rel yang kecil Tapi cukup efektif Untuk mengangkut barang-barang Dan orang-orang Pada saat Pembangunan proyek PLTA ke tengah Oleh Belanda Dan di sebelah kanan ini Sekarang menjadi Tempat wisata adventure Yang bisa Untuk Amusement park Tempat hiburan Untuk anak-anak Kita mengarah balik lagi Dan disini Kalau biasanya rel itu Ditandai dengan pal PT KAI Maka Disini palnya adalah PLN Sehingga kalau Boleh dibilang Bahwa rel kereta ini adalah Milik PT PLN Sebenarnya kalau Misalnya diaktifkan Dan menjadi kereta wisata Cukup asik Daerah sini bisa dilalui Apalagi kalau rutenya diperpanjang Sampai ke Desa Melung Yang juga merupakan tempat wisata Dengan air terjun indah juga Disini banyak air terjun Jadi desa-desa disini juga Sudah mengembangkan secara Mandiri Tempat-tempat mereka menjadi Sebuah Objek pariwisata Dan kalau misalnya Kereta Rel kereta itu diaktifkan lagi Menjadi Kereta lariwisata yang aman Bukan yang asal jadi Maka Disini bisa menjadi Daya tarik tersendiri Bagi Para wisatawan Dan mungkin Khas Seperti di Cepu Ataupun di Ambarawa Itu Bapaknya masih Bujangan Sudah ada ya Pak ya Bapaknya saya Bujangan Iya Tahun 1935 1935 1935 Yang bangun Terus Belanda Dusur sama Jepang Bikin dam Jepang ini Habis dam Jepang Diusir lagi sama Sekutu Terus diambil oleh pemerintah Diambil lagi Bang Indonesia Terus sampai sekarang Ambil lagi Sampai sekarang Jadi Ini ada Kesaksian Kesaksian yang Tidak langsung Bahwa Belanda sudah Membangun Jalur ini Dari tahun Sekitar tahun 1935 Menurut penuturan Warga yang Asli sini Dan Juruk itu Namanya Bukan Kalipagu Tapi Juruk Bayan Kata Masnya Yang Mengelola Warung Di sini Jadi Kalau orang Sini Bilang Tentang Air terjun Bilang Air terjun Di sini Namanya Juruk Jadi Ada juruk Bayan Yang Dekat dengan Rel kereta ini Ada juruk Gede Dan Ada lagi Kalipagu Ada juruk Lagi di atas Juruk Penganten Yang katanya Kalau dari sini Jalan kaki 5 jam Dan terus Ke arah Puncak Gunung Selamet Dan di sana Juga ada Bukit Yang disebut Sebagai Gunung Jendana Itu juga Sebagai Subyek Pendakian Buat Para Pecinta Alam Jalur ini Dibangun Pada tahun 1935 Dan Selesai tahun 1939 Dibangun oleh Belanda Kontraktornya Adalah NV Aniem 9 Nah ini Di sini Terlihat Berbagai Objek Wisata Yang ada Di Wilayah Yang masuk Ke dalam Sana Ada Wisata Alam Kalipagu Juruk Mutu Juruk Muntu Batur Lumpang Sunrise Bukit Cinta Dan Juruk Penganten Juruk Penganten Yang terjauh Dan itu Kalau diteruskan Ke arah Sana Itu Itu juga Kepancuran 7 Menurut Peta Ini Terus Ada Dam Belanda Memang Ada dam Di atas Sana Yang Buatan Belanda Dan yang Di sini Tadi kita Sudah Sempat Lihat Adalah Dam Jepang Jadi pada Tahun 1943 Jepang Datang Kesini Dan Kemudian Membangun Dam Yang ada Di bawah Sana Tadi Menjadi Dam Jepang Karena Memang PLTA Di sini Sangat vital Untuk Memenuhi Kebutuhan Listrik Di wilayah Penyumas Dan Sekitarnya Orang Amruk Ngadeg Ya Orang Bisa Dilihat Di Masa Jembatan Ngadeg LTA LTA Bendungannya Buat Apa Bendungannya Dugur Enggak Itu yang Bendungan Belanda PLTA Pembangkit Generatorial Loh LTA Liwat Pipa Terus Tekan Seluruh air Di bendung Hah Bendungan Bendungan Kalau Peltanya Sebelah Kiri Ya Pipa Yang Dari Bendungan Belanda Yang Diatas Cuman Kalau Pembangkit Di bawah Sini Oh Ini Kayaknya Itu Morauli Dilarang Masuk Selain Petugas Kamu Petugas Adinya Masih Indut Adinya Ecolife Ini Ipa Airnya Yang Dari Bendungan Belanda Kan Dibangun Lagi Sama Jepang Disitu Kan Jadi Itu Kesana Tadi Ke Arah LTA Ketengar Dilarang Masuk Sudah Cukup Sini Sini Kandian Orang Subyek Vital Kandian Orang Situ Pol 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 kanan Pol kanan